Halo teman-teman, selamat datang di video pertama aku di channel youtube Dewi Savitri tentunya dengan aku Savitri mungkin salah satu faktor kalian nonton video ini karena kalian udah kepo dan kalian penasaran apa aja sih yang diberikan, pesan yang diberikan sama dokter made dan keadat ya mereka adalah dokter dan volunteer di Pukesmas Setia Budi salah satu Pukesmas yang menyediakan tes visiti gratis dan kemarin aku berkesempatan untuk memawancarai mereka karena mereka juga hadir di acara hari AIDS Dunia di Kuningan City yang diadakan oleh anak-anak Venus Internasional teman-teman, sebelum aku memberikan video lengkapnya di awal aku bakal cerita tentang pengalaman aku tes visiti gratis pertama kali dan deg-deganya ngelihat hasilnya buat kalian yang belum tes visiti atau tes HIV aku saranin sih kalian buat segera tes HIV ya dimanapun itu, baik di Pukesmas ataupun di rumah sakit karena ada beberapa Pukesmas yang emang menyediakan itu gratis dan bahkan aku kemarin dapat informasi dari keadat itu seluruh Pukesmas di DKI Jakarta sudah menyediakan tes visiti dan itu gratis teman-teman itu gak bahaya kok, tenang aja dan itu bener-bener privasi, itu bener-bener dijaga kerahasiaannya bahkan kemarin aku sempat menanyakan sesuatu tentang hasil visiti itu gitu tapi dokternya emang bilang itu privasi saya dan pasien saya jadi saya gak bisa menyebarkan informasi berarti kan bisa dilihat seberapa loyalitasnya mereka gitu sampai aku yang mau interview aja mereka gak mau ngasih data informasinya jadi itu dijamin pasti aman kok teman-teman nah kenapa sih aku mau mengangkat isu HIV dan AIDS teman-teman kebetulan kemarin tanggal 1 Desember itu adalah hari AIDS sedunia dimana banyak banget yang ngerayain pasti dan kebetulan juga aku adalah relawan di yayasan AIDS Indonesia jadi aku berpikir bahwa tepat banget aku mengangkat isu ini dan isu ini, isu HIV dan AIDS itu masih belum sebuming isu narkoba pasti kalau aku tanya ke banyak orang itu mereka kayak masih menganggap HIV dan AIDS itu sama HIV dan AIDS itu penyakit terus mereka tuh masih gak mau deket sama Oda, Oda itu adalah orang dengan HIV AIDS jadi kita di yayasan juga melakukan campaign untuk memberikan edukasi preventif mengenai HIV dan AIDS teman-teman jadi kenapa video pertama aku ini aku ngangkat isu HIV dan AIDS dan kebetulan juga aku disupport oleh orang-orang yang memang expert di bidangnya gitu kayak dokter, relawan terus kebetulan aku juga tes VCT langsung aja aku mau cerita kemarin kenapa aku bisa ada di acara itu dan aku disana ngapain aja terus rasanya tes HIV pertama kali itu kayak gimana gitu ya jadi sebelumnya aku mau cerita nih teman-teman bahwa aku adalah kan tadi salah satu relawan di yayasan AIDS Indonesia dan untuk beberapa relawan itu sudah disediakan memang tes VCT gratis gitu dan akhirnya aku dateng dong ke situ dia bekerja sama-sama Pukesma Setia Budi ternyata dan disitu juga ada volunteernya kemarin aku ketemu banyak volunteer, senior-senior aku juga kita bisa sharing gitu dan acaranya kemarin seru banget itu jadi acara konser musik yang dari hasil penjualan tiketnya nanti 100% itu didonasikan ke yayasan AIDS Indonesia tentunya itu salah satu kegiatan sosial yang sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman dan aku bener-bener bangga banget sama anak-anak binus internasional mereka mau membuat event sosial segede itu gitu nah jadi pertama aku itu OTW dari Taman Anggrek pulang kerja jadi aku sampai di Kuningan City itu sekitar jam 6-an lebih gitu dan teman-teman aku udah nyampe disana sesama relawan ya terus kita habis itu registrasi dulu registrasi terus kita dikasih tiket dan setelah itu kita naik dan waktu itu aku langsung test PCT jadi disana itu disediakan 2 boots yang satu boots buat kayak San AIDS Indonesia dan sebelahnya langsung buat test PCT itu emang dari jauh-jauh hari aku udah nervous gara-gara aku tuh sebenernya takut jarum tapi sebenernya aku juga sering masuk rumah sakit gitu tapi aku takut jarum dan aku udah membayangkan kalau jarum itu masuk ke tubuh aku terus sakit terus terih gitu kan aku udah takut pertama dateng tuh tangan aku udah dingin banget dingin 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 banget terus sampe aku bilang sama temen aku aku gak jadi tes gitu terus tadi dia ih gak mungkin kamu udah disini gitu akhirnya temen aku dulu dong yang tes aku sampe tanya sama volunteernya Kak sakit gak sih? enggak kok gak sakit kata dia gitu terus sampe nanya Kak jarum ini sama jarum infus di rumah sakit gedean mana? Wah gedean ini gitu kayak jahat banget kan penghentinya terus dokternya nyautin aku katanya enggak kok ini kita pake jarum kecil gitu jarum bayi katanya dan bener emang jarum bayi gitu nah temen-temen prosedur buat test PCT yang kemarin aku jalanin itu jadi pertama kalian ngisi formulir tapi itu diisiin si aku aku cuma ditanyain nama alamat nomor handphone sama tanggal lahir udah itu aja terus kertasnya itu dilipet setelah kertasnya dilipet pindah ruangan ke buat yang test PCT itu terus disitu kita antri karena satu-satu nambil darahnya dan disitu aku juga sempet tanya gitu Kak sakit gak sih? masih menguatkan diri sakit gak sih? sakit gak sih? kata dia gak sakit gak kerasa gitu terus kata temen aku gak sakit ini cuma kayak digigit semut gitu tapi dari dulu tuh aku selalu gak percaya dengan kata-kata kalau disuntik itu kayak digigit semut karena tuh lebih sakit digigit semut kita tetok semutnya itu udah mati itu kita harus nungguin sampai itu jarumnya dicadut ya kan aku udah masuk rumah sakit berkali-kali dan sudah merasakan sakitnya ditusuk gitu terus akhirnya pas temen aku udah kelar aku nih giliranya tangan aku biasa dong kayak di apa sih dikaretin di atasnya gitu buat darahnya biar gak tau biar apa ya pokoknya dikaretin kayak biasa kita mau diambil darah terus kayak biasa mau diinfus dulu pas masuk rumah sakit sama sih kayak gitu terus habis itu langsung aku tutup mata aku gak berani lihat gitu terus kata dia kita disuruh ngepal biasa dong kita disuruh ngepal terus habis kita disuruh ngepal tahan ya tarik nafas gitu terus dia nusuk si perawat mungkin ya yang disana aku juga kurang tau itu kakak apa itu udah nusukkan jarumnya dan itu gak kerasa temen-temen gak kerasa banget itu bener-bener tiba-tiba yaudah dia masuk mungkin kulit aku juga gak yang keras-keras banget gitu ya jadi langsung gak kerasa dan dia ambil darah pun biasanya kan kalau aku pernah diambil darah di rumah sakit itu kerasa kayak darah kita diambil nah kalau di test visit yang kemarin itu bener-bener kita gak kerasa kalau darah kita diambil gak ada kayak disedot gitu gak ada bener-bener setelah penuh terus dia bilang si kakaknya itu ya gak ada pedaranya ulangin ya gitu terus aku langsung nengok dong ih kok keboong gitu terus nah ini temen-temen jadi kemarin aku diambilnya disini ini ya disini dan ini video setelah aku sebelum aku diambil darahnya kayak gini nih ekspresi aku yang ketakutan banget yang bener-bener tangan aku dingin sedingin-dinginnya padahal itu ruangan gak ber-ac dan dingin banget terus bukanku katanya udah putih pokoknya tuh aku berbau-bau sama jarum gitu tuh masih takut padahal sering banget masuk rumah sakit dan buat temen-temen nih ya yang takut sama jarum terus kayak mau tes VCT tapi takut nih ih ntar sakit gitu gak temen-temen aku yang takut jarum aja tuh aku berani dan itu gak kerasa berani setelahnya sih pas awal-awal aku juga takut banget sampe bener-bener pucet terus aku mikir yang gak-enggak gitu kan sebenernya ada dua faktor yang bikin tangan aku dingin gitu yang pertama aku takut sama jarumnya yang kedua aku takut sama hasilnya kalau tiba-tiba positif nah udah gila terus apa yang harus aku lakukan gitu kan ini video aku pas awal-awal aku minta di videoin temen aku pas ngambilnya dia gak videoin sampe kelar dong dia cuma videoin aku di awal ini ekspresi muka aku lihat apa buangin aku dulu ih siut banget nah pas darah aku udah diambil itu aku tanya dong kak ini kelarnya berapa menit ya kita nunggu hasilnya harus berapa hari terus kata dia gak usah berhari-hari kok kamu nunggu aja 15 menit nanti langsung ada hasilnya langsung kayak demi apa kak langsung disini iya disini gitu yaudah kan akhirnya aku keluar dari ruangan itu karena masih banyak yang ngantri yang mau tes PCT lagi terus aku ke toilet aku main-main biar dapet goodie bag gitu aku main games aku upload foto gitu-gitu karena acaranya itu udah mulai sebenernya acara musik live musiknya cuma yang buat kak guestarnya itu dimalem jam setengah 11 nah aku ngobrol dulu sama itu kak Made sama kak Adet gitu aku sempet nanyain mereka dulu setelah itu kelar akhirnya nama aku dipanggil Dewi Safitri gitu terus dikasih selebaranya dan aku disuruh masuk ke ruangan itu ruangan dokter ternyata jadi ada dua skat gitu dokternya ada dua cua sama cewek salah satunya kamade cuma aku gak dapet kamade aku dapetnya yang ibu cewek dokter dan kita masuk ke ruangan itu udah bener-bener tetap bukan dengan tatapan misteriusnya si ibu dokter gimana aku gak tegang coba aku disitu mau videoin prosesnya aku dapet apa hasilnya tapi aku udah keburu tegang jadi aku cuma megang hp udah dingin juga tangan aku gitu terus yang pertama dilakukan si ibunya adalah dia mengkonfirmasi lagi nama kita umur kita terus tanggal lahir kita sama alamat kita udah kelar terus abis itu dia nanya kamu pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi HIV AIDS gak terus aku mikir dong ibu kayak gimana ya nah ibunya malah balik nanya nah kamu katanya relawan yayasan AIDS kok masa gak tau kata dia gitu terus aku bilang dong gak ibu aku mau minta spesifiknya gitu biar aku gak salah ini mempersepsikan gitu kata dia oh oke mungkin kamu pernah gak pake narkoba gitu aku langsung bilang enggak ibu aku gak pake narkoba kamu tuh pernah melakukan hubungan seks enggak enggak terus dia nanya mungkin mantan pacar kamu atau pacar kamu itu pengguna narkoba terus kamu pernah ciuman dan lain sebagainya enggak ibu oke kalau kamu gak pernah melakukan hal-hal yang berpotensi jadi ini hasil tes kamu jadi sebenarnya ini kan tadi dilipet dua kayak gini terus itu dibuka nah nama kamu ini ya di make sure lagi terus dia bilang hasilnya adalah negatif atau tidak reaktif atau non-reaktif gitu gini nih teman-teman hasilnya ada cendang-cendangnya di kolom bahwa itu gak berreaktif atau HIV negatif aku langsung kayak Alhamdulillah ibu ibuna nakutin maksudnya dengan pertanyaan dia yang kayak gitu aku langsung udah takut karena di awal yang tes darah dulu itu temen aku tapi yang dipanggil buat ngambil hasilnya itu adalah aku terus aku kayak langsung gak terima ibu kan yang ngambil duluan dia kenapa eh yang yang tes darah duluan dia kenapa yang ngambil duluan aku ibu dokternya bilang kan satu-satu sayang setelah ruangannya ada dua temen kamu disana kok gitu itu menenangkan aku aku kayak langsung udah panik gitu maksudnya aku kenapa kenapa aku harus aku duluan gitu nah pas udah dijelasin kayak gitu ternyata aku HIV negatif seneng banget temen-temen gitu perjuangan aku gitu akhirnya terbayarkan dengan HIV negatif gitu terus aku sempat tanya tuh di ruangan itu yang tadi dijelasin di awal bahwa aku menanyakan tentang pernah gak si ibu tes PCT kayak gini dan ada yang positif terus reaksi anaknya gimana gitu terus si ibu dokternya langsung bilang sebenernya itu kayak dokumen pribadi dan itu gak boleh dikasih tahu jadi apapun reaksinya terus misalkan dia positif pun volunteer dan orang yang ambil darah itu gak boleh tahu kecuali si orangnya itu atau pasiennya itu bersedia untuk dikasih tahu atau disebarkan gitu jadi pas akunannya juga oh gitu ya ibu maaf ya ibu gitu langsung ternyata kayak ada kode etiknya gitu temen-temen emang sih harus harus kayak gitu karena takutnya ketika ada orang yang tahu kalau dia positif HIV terus langsung dijauhi itulah temen-temen stigma di masyarakat yang masih ada sampai sekarang dan pesan-pesan yang disampaikan dokter sama klontek itu nanti akan menyangkut itu karena pertanyaan aku ke mereka itu tentang itu tadi cerita aku tes VCT pertama itu ternyata gak membutuhkan waktu lama dan menurut aku simple sesimple itu gitu kalau menurut aku itu tadinya kayak kita harus nunggu beberapa hari karena itu dimasukin ke lab dan lain sebagainya kayak kita tes darah pada umumnya di rumah sakit kan itu kita nunggu hasilnya sampai berhari-hari ternyata tes VCT itu bisa kita tunggu di tempat dan itu cuma butuh waktu 15 menit itu udah ada hasilnya cuma hasilnya itu diminta sama pihaknya sana aku cuma diperbolehkan untuk foto makanya aku cuma dapet fotonya yang tadi itu jadi aku diperbolehkan untuk memfoto itu tapi hasilnya buat mereka dan aku sempat menanyakan juga sama ibu dokternya kira-kira waktu efektif untuk kita berkala tes VCT itu berapa bulan ibu akunanya gitu kan terus kata ibunya kalau kamu gak melakukan hal-hal yang berpotensi untuk terkena HIV dan AIDS itu kamu gak perlu sering-sering kok karena yang harusnya sering tes VCT itu adalah orang-orang yang tahu bahwa dirinya berpotensi untuk terkena HIV baik dari perlihrakunya sehari-hari atau pergaulannya dia gitu terus aku bilang dong ibu beberapa hari kemarin saya itu sempat lagi scroll youtube terus saya menemukan ada Oda yang dia membuka channel youtube-nya dia untuk menceritakan pengalaman dia mengenai kenapa bisa dia terkena HIV padahal ketika dia di bulan Maret itu dia negatif tapi pas bulan September dia tes lagi sudah positif dan dia mengalami banyak perubahan dalam diri dia otomatis kan kayak dia emang sudah mentargetkan bahwa sekian bulan harus tes lagi makanya kenapa aku nanya ke ibu dokternya kira-kira seberapa efektif kah itu nah tadi yang udah aku sebutin itu namanya Kak Acep kalian bisa search aja itu di youtube namanya Acep Gets dia kayak yang di bawah ini teman-teman Acep Gets dia menceritakan kenapa dia bisa HIV positif terus apa aja perubahan-perubahannya dan respon-respon masyarakat gitu udah nih aku cerita tentang pengalaman aku tes VCT pertama respon dari aku pribadi yang didekan tangan sampai dingin terus terbayar sih rasa dingin itu terbayar dengan hasil yang negatif gitu karena aku sempat berpikir bahwa takut positif nanti gimana gimana aku udah negatif mungkin itu salah satu alasan teman-teman kenapa sampai sekarang kalian belum tes VCT atau tes HIV itu banyak sih sebenarnya alasan kenapa kalian gak mau atau belum mau untuk tes HIV salah satunya kalian takut nanti hasilnya positif yang kedua karena kalian minim informasi mengenai tes HIV itu dan kalian masih belum aware tentang apa sih HIV gitu alah paling itu alam paling itu nah di terakhir ini sebelum aku kasih video pendapat dan saran dari dokter made dan kak adat aku mau kasih tau kalian teman-teman bahwa HIV itu sekarang sudah menjadi penyakit bukan penyakit sebenarnya inilah pendapat yang salah di masyarakat atau informasi yang salah tentang HIV dan AIDS jadi HIV dan AIDS itu bukan penyakit teman-teman HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia dan AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia nanti aku bakal bikin video lebih lanjut mengenai HIV dan AIDS itu materi aku dapatkan setelah aku masuk ke YASA AIDS Indonesia sebagai relawan dan aku mengikuti penyuluhan-penyuluhan di beberapa tempat materinya banyak banget dan setelah aku masuk pun aku kayak oh ternyata informasi selama ini yang beredar dari masyarakat itu gak bener terus penularannya itu gak semudah kita membalikan telapak tangan bahkan kalau menurut aku pribadi entah ini benar atau salah tapi aku udah konfirmasi juga ke dokter dia bahwa iya emang kayak gitu bahwa kita tuh gak semudah itu menularkan HIV dan AIDS misalkan aku odah terus dengan cuma berjabat tangan dengan berciuman berpalukan itu menularkan enggak teman-teman itu gak akan menularkan virus HIV kecuali tidak kecuali kalau ada tiga syarat dan empat media tiga syarat dan empat media ini nanti aku akan bahas juga di salah satu video selanjutnya doakan aja aku berkesempatan untuk membuat video itu jadi HIV itu gak akan menularkan segampang itu bahkan kalau menurut aku pribadi lebih rawan untuk tertular TBC kalau TBC kan dengan kena air liurnya dengan makan bekas makannya gitu juga bisa kan kalau gak salah ya teman-teman jadi lebih menakutkan TBC sebenarnya dan aku mau mengangkat isu HIV dan AIDS ini karena sekarang HIV dan AIDS itu sudah setara dengan penyakit-penyakit berbahaya kayak jantung kanker dan penyakit-penyakit yang mematikan lainnya karena memang sekarang sudah banyak banget orang yang terkena HIV dan AIDS tapi mereka ya itu mereka gak mau menunjukkan bahwa dirinya itu terkena HIV dan AIDS kemudian mereka gak mau tes HIV makanya kenapa fenomena HIV dan AIDS itu kalau di YSNS Indonesia itu disamakan dengan fenomena gunung es teman-teman kenapa fenomena gunung es karena gunung es itu kan kalau kita lihat di luarnya itu pasti yang kelihatan itu atasnya kan padahal fondasi di bawahnya itu lebih besar dan lebih gede lebih kuat nah itu jadi orang-orang yang terkena HIV dan AIDS yang terdata itu hanya di bagian atasnya aja atau di bagian pucuknya yang di bawahnya itu masih banyak banget orang yang terkena HIV dan AIDS tapi gak terdata karena mereka ya itu gak mau tes HIV dan aku mau ingatkan lagi ke teman-teman bahwa semua orang di dunia ini berpotensi untuk terkena penyakit termasuk terkena HIV dan AIDS contohnya aja nih kalau misalkan kita gak mau terkena usus buntu berarti kita gak mau makan pedas-pedas kita gak mau makan cabai sama isinya gak mau makan jambu biji sama bijinya tapi tetap aja kena gitu dengan faktor lain kayak misalkan kebanyakan makan mie kebanyakan makan micin itu yang aku alamin aku udah gak makan saus sembarangan gitu tapi aku tetap aja terkena usus buntu dan akhirnya sampai operasi jadi menurut aku semua orang di dunia ini berpotensi untuk terkena HIV dan AIDS makanya orang sehat pun wajib kalau menurut aku untuk tes dan itu untuk kebaikan kita kalau misalkan kita negatif alhamdulillah kalau kita positif ya kita bisa nantinya diobati dengan meminum obat ARV jadi biar kita gak pasrah aja kena HIV terus kita menunggu ajal sekarang udah ada obat itu dan banyak banget orang-orang yang terkena HIV tapi setelah minum obat itu masih bertahan hidup masih sehat masih bisa berkegiatan seperti pada umumnya gitu teman-teman jadi jangan takut untuk tes HIV kalau kalian mau tahu info lebih lanjut gimana cara tesnya terus kemana aja tesnya kalian bisa hubungin aku kalian bisa tanya ke aku nanti aku bakal bantu cari informasinya kok karena aku kan udah ada tuh kamade kadet terus aku ada yayasan AIDS aku bisa bantu kalian siapa tau pas ada event-event aku bisa kasih tau ke kalian atau kalian mau datang langsung ke pukusmasusnya juga bisa gitu nah teman-teman di bulan Desember ini mungkin bakal banyak banget video-video aku mengenai HIV dan AIDS aku mau bener-bener mengangkat isu ini isu HIV dan AIDS makanya aku butuh support kalian untuk like subscribe dan komen di channel youtube aku tepatnya di video ini terserah kalian mau komen apa atau kalian mau tanya tentang HIV dan AIDS atau kalian mungkin ada informasi yang salah yang tadi aku sampaikan kalian boleh benerin di bawah karena feedback dari kalian pembenaran-pembenaran dari kalian itu sangat bermanfaat banget buat aku karena manusia kan gak lupa dari kesalahan teman-teman jadi pasti aku juga kadang lupa kadang aku salah memberikan informasi jadi aku memohon support kalian dan ayo sih teman-teman kita bener-bener kayak ngangkat isu HIV dan AIDS biar banyak orang yang lebih aware tentang HIV dan AIDS banyak orang lagi yang tau HIV itu apa AIDS itu apa mereka itu mereka gak tuh kayak manusia jadi itu tuh apa terus gimana cara penularannya apa saja yang menularkan dan hal yang paling bikin aku tercengang ketika aku masuk ke Yayasan AIDS Indonesia teman-teman bahwa kalian itu bisa berciuman dengan orang yang kena HIV kalian bisa berpelukan kalian bisa makan bareng sama dia bahkan kalian kalau misalkan ibunya positif nih terus bapaknya negatif dan mereka tuh masih bisa punya anak yang negatif HIV keren kan teman-teman berarti orang yang terkena HIV itu ya gak akan pasrah dengan dirinya oh gue udah kena HIV terus yaudah gue tinggal nunggu waktunya gitu enggak masih bisa hidup masih bisa punya keturunan masih bisa berkegiatan pada umumnya kayak kita gitu dan menurut aku masih banyak orang yang belum tau kan hal itu makanya aku pengen sharing sama kalian pengen bagi informasi sama kalian biar aku tuh agak sedikit bermanfaat di yayasan ads ya gak teman-teman nah sebelum aku closing video pertama aku kali ini dengan pesan saran dan kritikan dari dokter made dan kak adat yang versi lengkapnya inilah yang kalian tunggu tunggu aku mau memberikan informasi kepada kalian teman-teman yang berada di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek yang kalian punya komunitas punya kelas atau punya perkumpulan-perkumpulan apapun itu gak harus banyak orangnya kalau kalian mau diberikan informasi mengenai HIV dan AIDS dari kami Yayasan AIDS Indonesia kita sangat welcome dan hubungin aja aku bisa DM bisa komen di bawah nanti kita bantu untuk mengadakan penyuluhan yang di deket-deket yang di Jabodetabek dan lain sebagainya yang deket-deket yang masih kita jangkau nah buat kalian juga jangan berkecil hati yang kalian domisilinya di luar Jabodetabek tapi kalian bener-bener mau dapet penyuluhan itu kita gak menutup kemungkinan kita bisa datang ke tempat kalian karena sudah ada beberapa relawan juga yang keluar kota keluar provinsi gitu kan dan mereka mau untuk menyebarkan hal-hal positif tentang HIV dan AIDS itu jadi kalau kalian mau diberikan informasi diberikan edukasi diberikan informasi preventif buat mencegah HIV dan AIDS atau kalian mungkin melihat di sekitar kalian oh menurut gue tempat itu atau perkumpulan anak-anak itu pergolahannya gak bebas jadi gue harus ngasih tahu informasi HIV dan AIDS ke mereka biar mereka gak terkenal ayo teman-teman bagikan informasi positif ke teman-teman yang lainnya biar banyak orang yang aware lagi sama HIV dan AIDS karena jadi teman-teman kita lagi gencar-gencarnya banget buat mengadakan penyuluhan itu biar banyak orang yang lebih tahu lagi tentang informasi HIV dan AIDS mengetahui kebenarannya jadi gak muncul stigma-stigma negatif lagi buat oh da teman-teman dan aku kenapa bikin video ini salah satunya aku tuh mau mematahkan stigma-stigma negatif tentang oda dimana oda yang masih melakukan kegiatan seperti pada umumnya kayak beraktifitas gitu di masyarakat kadang kadang dia dikucilkan dan kadang dijauhi kayak misalkan aja ada di sekitar kita oda nih terus kita tuh kayak lu oda gue gak mau jabat tangan sama lu lu oda gue gak mau makan bareng sama lu lu oda gue gak mau berkomunikasi sama lu ingat teman-teman bahwa penularan virus HIV itu tidak semudah membalikan telapak tangan karena virus itu ketika di udara aja dia bisa mati jadi gak bakal nular gitu aja gak gampang gitu kalau misalkan menyebarkan virus HIV itu apalagi ketika imun kalian baik sistem kekebalan tubuh kalian bagus ya kalian bisa aja terhindar dari virus-virus itu teman-teman jadi tolong-tolong banget jangan jauhi oda support oda terus ya berteman aja gitu sama mereka karena menurut aku pribadi support kita dukungan kita pendekatan kita sama mereka itu mereka butuhkan karena kita yang sehat ya jangan jauhin mereka yang sakit dong gitu karena mereka juga manusia seperti yang udah dikatakan sama dokter made kan bahwa mereka adalah manusia dan mereka juga berhak hidup mereka berhak berkegiatan pada umumnya atau mereka juga udah minum obat kok gitu jadi jangan memunculkan stigma-stigma yang gak bener gitu kalau misalkan kalian belum tahu gue beneranya misalkan dengan berjabat tangan bisa meneluarkan HIV padahal kalian juga gak tahu itu bener atau salah ya jangan kalian share gitu kalian tanyakan dulu gitu nah buat kalian yang mau menanyakan sesuatu tentang HIV dan AIDS kalian bisa langsung hubungi hotline kita di Yayasan AIDS Indonesia kalian bisa follow instagramnya di at ya AIDS kita ada di hotel menara peninsula di lantai 3 kalian bisa langsung datang ke sana atau kalian hubungi kita dulu kalian bisa lewat aku atau kalian bisa langsung hubungi di yayasannya mau tanya apapun mau sharing mau jadi relawan pun kita welcome sama kalian karena Yayasan AIDS Indonesia tidak membeda-bedakan orang yang mau membuat atau mau berbuat kebaikan jadi mereka terima relawan itu sampai ber puluh-puluh ya banyak banget kalau udah ketemu itu dan ilmu yang didapatkan di dalam Yayasan AIDS Indonesia itu kalau buat aku pribadi itu sangat bermanfaat banget teman-teman dimana akhirnya kita tahu kebenaran penularan HIV dan AIDS dimana stigma-stigma negatif yang bermunculan di masyarakat dan menurut aku itu sangat bermanfaat banget dan kegiatannya itu selalu positif kayak kita ngadain penyuruhan-penyuruhan kita menyebarkan hal-hal positif kita menabung kebaikan di dunia ini dan kita selalu campaign untuk stop menstigma oda jadi jangan balik lagi jangan jauhi oda teman-teman mungkin tanya banget cerita aku mungkin bakal banyak lagi cerita-cerita aku selanjutnya kalau emang kalian suka kalian bisa like comment subscribe di video ini dan kalian bisa bantu share aku kalau memang menurut kalian video aku ini bermanfaat banget gak banget bermanfaat agak sedikit bermanfaat bagi orang lain dan bisa menimbulkan hiburan pengetahuan dan ilmu yang bisa menambah wawasan mereka di luar sana kalian bisa bantu share kalian bisa bantu subscribe aku karena aku project di bulan ini sih dalam tangkah hari AIDS sedunia ini aku kayaknya mau bener-bener mengangkat isu tentang HIV dan AIDS dengan ilmu-ilmu yang udah aku dapet dengan fenomena-fenomena di sekitar aku gitu itu aja teman-teman jadi terima kasih sudah menonton video pertama aku ini semoga akan ada video-video selanjutnya setelah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume yang sudah aku ceritakan inilah video pesan kritik dan saran dari dokter Made dan keadat yang secara langsung melihat fenomena HIV dan AIDS juga di lapangan sama seperti kita terlawan di ISMX Indonesia melihat banyaknya orang-orang yang bersetigma banyaknya orang-orang yang membuat pendapat-pendapat mereka sendiri padahal itu belum tentu benar dan itu belum tentu apa ya bermanfaat gitu ketika kalian menyebarkan isu-isu kayak gitu dan itu gak bener itu kayak kalian menyebarkan keburukan gitu jadi ya aku mohon banget sama kalian yang sudah melihat video ini artinya kalian sedikit tahu apa itu HIV apa itu AIDS dan penularannya gak segampang itu jadi jangan mengucilkan odat jangan mendiskriminasi odat mereka sama seperti kita mereka mau sehat kembali mereka mau hidup layak kembali dan ayo teman-teman support odat dan patahkan stigma-stigma negatif yang bermunculan di masyarakat aku sangat welcome banget sama kalian kalau kalian mau tahu tentang itu HIV lah tentang itu odat gimana cara penularannya atau gimana buat tes PCT aku sangat welcome banget kalian bisa langsung tanya ke aku itu aja sih teman-teman dan inilah videonya halo saya teman-teman saya lagi pengalaman kepada teman-teman bahwa hanya di HIV tidak membutuhkan anak penularannya hanya melalui dengan cairan atau dengan proses jarum suntik jadi kalau misalnya ada yang bersih atau ada yang berburuk tidak menarakan ke kita jadi jangan sampai kita ada HIV tidak terjangkit tidak perlu kita tahu takulah dia ini dia semangat dan untuk minum obat karena dia untuk manusia butuh haknya untuk menikmati hidupnya di masa ini oke itu pentingnya saya teman-teman kita yang masih denial atau yang masih menutup-nutup diri atau teman-teman yang merasa beresiko segera untuk test HIV senang aja pokoknya semuanya aman dan rahasia dan di Jakarta itu semua bus gas mas yang ada di DKI semuanya melayani untuk test HIV dan itu gratis loh semua bus gas mas di DKI untuk teman-teman Oda kalian tetap semangat apa ya untuk Oda ini ya makanya mereka tetap semangat jangan terlalu peduli sama stigma stigma itu itu masih itu stigma itu tugas kami juga sebagai volunteer jadi semangat dan jangan lupa tetap patuh pada SIR terima kasih